Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Muslimun yubay'una al-Rasul Al-An Apa berjanji setia untuk tidak meninggalkan Rasul Di Baitur Ridwan Baitur Ridwan Al-An Sulhul Hudaibiyah Bismillahirrahmanirrahim Sulhul Hudaibiyah Lama alimat Quraishun Baitur Ridwan Ketika Quraish mengetahui tentang Baitur Ridwan ini Khufat sa'ala nafsiha Khufat sa'ala Khufat sa'ala nafsiha Takut sendiri Orang-orang yang Quraish takut sendiri Farsalat Usman Mu'aman Ma'ahu Kemudian dia mengirim Mengirim balik Usman dan Utusan yang lainnya Kan sebelumnya Rasul mengirim Usman Untuk membagi tahu tujuan Rasul Ke Mekah itu na'umroh saja Bukan untuk berperang Tapi Usman ditahan Dan mereka menyebarkan gambar Bahwa Usman dibunuh Tapi setelah Baitur Ridwan Maka Usman dilepas balik Jadi kirim balik bersama Kawannya Wa Tolabati Sulha Ya Quraish meminta Perdamaian Fatamma Bainahuma Bishurut Alati Arodat Ha Quraishun Maka terjadilah Terjadilah Asulhu Bainahuma Bishurut dengan syarat-syarat Alati Arodat Ha Quraishun Yang diminta oleh orang Quraish Alati Arodat Ha Quraishun Sesuai yang diucapkan Utusan orang Quraish ini Wahia Na'amada Isi daripada Perjanjian Hudaibya Wada'ul Harbi Ashrosinin Wada'ul Harbi Ashrosinin Maknahu mana Tidak ada Perangan Tidak ada perangan Selama Sepuluh tahun Ya Atau genjatan senjata Selama sepuluh tahun Wa'ani'amanan nas Ba'aduhum ba'dun Wa'ani'amanan nas Ba'aduhum ba'dun Saling menjaga keamanan Satu sama lain Ya Saling menjaga keamanan Wa'ani'arji'a'an hum Hadal'am Yarji'an hum Hadal'am Jadi orang Muslim diminta untuk balik Ke Madinah Tahun ini Ya Tahun ini tidak boleh berumrah lagi Wa'an layarudu Man'atahum minal muslimin Wa'an yaruda Muhammadun Man'atahum min Quraish Ala'ayarudu Man'atahum minal muslimin Ya Jadi Orang-orang Quraish Tidak boleh mengembalikan Orang Muslim yang datang Kepada Orang Quraish Ya Jadi kalau ada orang Muslim Datang Berkunjungkah Apakah Ke Mekah Kepada orang Quraish Mekah tidak boleh dibalikan Jadi harus kembali ke agama Quraish Harus kembali ke agama Sebelumnya Ya Dia tidak boleh Balik ke Madinah Wa'an yaruda Muhammadun Man'atahum min Quraish Tapi Kalau ada orang Quraish Yang datang kepada Muhammad Datang kepada kaum Muslimin Di Madinah Mekah harus dikembalikan Kepada kaum Quraish Gitu Jadi kan tidak adil ya Ini sebuah Perjanjian yang tidak adil Sebetulnya Jadi Kalau ada kaum Quraish Ya Orang Muslim Tidak boleh mengembalikan Kaum Quraish Yang datang kepadanya Dan kaum Quraish Eh Sorry Orang Muslim Harus mengembalikan Kaum Quraish Yang datang kepadanya Dan kaum Quraish Tidak boleh Mengembalikan kaum Muslim Yang datang kepadanya Ya Fatabu yaqol muslimun Sempit lah Merasa sempit Dengan Perjanjian ini Dengan syarat-syarat ini Apalagi Ya terlebih lagi Dengan Adanya Tidak boleh Tawaf Di Bayitul Di Bayitul haram Ya Fafiru ju'aihi Alayhi Alayhi Assalam Minal Hudaibiyah Nazalat Alayhi Suratul Fatah Fafiru ju'aihi Pada Masa baliknya Rasul Ya Udah Perjanjian Hudaibiyah Baliklah Rasul Kan Kan Tidak boleh Masuk Mekah Tidak boleh Umrah Tahun itu Baliklah Rasul Nah Tengah Perjalanan itu Tengah Perjalanan pulang Tengah Perjalanan Balik Minal Hudaibiyah Turunlah Surat Al-Fat Bahagialah Orang Muslim Dengan Kabar Gembira Tentang Fathu Mekah Bahwasannya Nanti Kau Muslimin Bisa Membuka Kota Mekah Dan Mereka Yakin Mereka Tahu Bahwa Mereka Dapat Masuk Kota Mekah Ayat Hulu Kota Mekah Aminin Dengan Aman Dan Dengan Kepala Yang Mekah Kepala Yang Dicukur Kepala Yang Dipotong Rambutnya Maksudnya Boleh Umroh Boleh Haji Lepas Tuh Orang-orang Muslim Jadi Bahagia Bebas Mereka Mereka Pergi Mereka Datang Sebagai Mereka Yang Mereka Inginkan Dan Semakin Agung Jiwa Nabi Semakin Agung Kemuliaan Nabi Rasul Menulis Surat Untuk Beberapa Raja Di Sekitar Arap Kepada Negara Negara Jiran Yada'uhum Ilal Islam Untuk Mengajak Mereka Masuk Islam Minhum Man Aslama Ada Beberapa Yang Masuk Islam Yaitu Anajashi Malikid Habashah Seperti Najashi Raja Habashah Waminhum Manrod Darod Dan Jamilan Ada Yang Menolak Secara Halus Seperti Hiroklila Hiroklila Atau Hiroklius Kaisar Bangsarum Wal Mukaukis Mukaukis Siapa Hakim Hakim Misr Ya Pemimpin Negara Mesir Wamin Hum Manrod Dan Kobi Ada Yang Menolak Dengan Menghina Hina Menolak Dengan Buruk Wahana Rasulullah Wahana Rasulullah Nabi S.A.W. Dan Menghina Utusan Nabi S.A.W. Seperti Haris Bin Abish Syamar Al-Ghassani Ya Seperti Haris Bin Abish Syamar Dari Gosan Wakis Ro'al Fursidan Kaisar Persia Ya Tapi Fadha Masa Tian Dari Sikit Aja dulu Ya Besok Baru Kita Masuk Asana Asabi Syukur Laitimah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh